Curah hujan yang tinggi melanda wilayah Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu 15 Januari 2022 sore kemarin. Akibatnya tebing setinggi 150 meter di Dusun Sukasari, Desa Ciharang, Kejabatan Sumedang, Selatan, Longsor. Sebanyak 2 hektare sawah milik petanai di wilayah ini pun dilaporkan rusak akibat tergerus material Longsor. Saat ini kami sudah tersambung bersama Kiki Andriana, Jurnalis Ribu Jabar, yang akan dilaporkan selengkapnya. Halo rekan Kiki. Baik, selamat siang. Ya Kiki, kapan tepatnya Longsor ini terjadi dan juga bisa dilaporkan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Baik ya, saat saya sampaikan peristiwa tanah Longsor terjadi di desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun dampak kejadian ini sedikitnya 2 hektare sawah milik para petani rusak parah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima di lokasi kejadian, para petani menduga peristiwa tanah Longsor ini diakibatkan adanya disposal tanah proyek tol di Sundawu. Namun, hingga saat ini saya belum berhasil mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak Satketo di Sundawu. Baik ya. Kiki, dari informasi yang saya dapatkan tadi bahwa ada seorang kakek yang nyaris tertimbur material Longsor. Bagaimana kondisinya? Baik, dapat saya sampaikan, dalam peristiwa tanah Longsor yang terjadi pada pukul 16.30 kemarin, satu orang petani yang bernama Tata hampir nyaris tertimbun material Longsor. Namun, seorang kakek yang bernama Tata ini berhasil menyelamatkan diri dalam peristiwa ini. Ya, lalu berapa untuk jumlah kakek yang mengungsi akibat Longsor tersebut? Apakah sudah ada laporannya, Kiki? Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, sedikitnya 23 kakek dengan jumlah 93 jiwa saat ini tengah mengungsi ke tempat yang dinilai lebih aman. Ya, lalu pasca kejadian Longsor ini penanganan dari pihak terkait sejauhi ini seperti apa? Baik, berdasarkan pantauan saya di lokasi kejadian, saat ini PMK Sumedang dan tim Sargabungan tengah melakukan identifikasi penyebab Longsor ini. Namun, hingga saat ini saya belum berhasil memperoleh keterangan resmi dari pihak PMK setempat. Baik, Tribunus terkait kejadian Longsor ini, rekan jurnalis kabus sudah melakukan wawancara memintai keterangan lurah pasang gerahan baru, cacat Hermawan. Berikut limputan lengkapnya untuk Anda. Sebagai harga yang mengungsi, waktu kemarin dilaporkan, sebanyak 22 tangan, 68 juta, 16 rumah. Dan sekarang bertambah menjadi 29 tangan, 23 rumah, 93 juta jarang pertama. Untuk warga yang terdampak, Pak, saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kondisinya mengungsi di rumah keluarganya dan alhamdulillah sehat. Termasuk Pak Tata juga, Pak? Pak Tata, alhamdulillah sehat, cuma rekat-rekat dan terdiri. 16 temin di sawah, dan sedang di rekat, dihitung, beberapa kali ada yang terlewat. Ya, kemungkinan masih bertambah ya, Pak? Ya, sama Pak Edo, Pak Edo, sama Pak Edo, Pak Edo, Pak Edo, Pak Edo, Pak Edo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!